Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya kemarin kita bisa perhatikan market crypto mengalami dumb atau penurunan yang cukup parah juga ya jadi di video kali ini kita akan bahas alasannya dan situasi market crypto sekarang itu bagaimana gitu jadi bener-bener ini untuk update juga dan semoga teman-teman suka video ini jangan lupa kalau teman-teman suka untuk share videonya like ataupun subscribe untuk kita membahas update-update market crypto ya dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan seperti biasa kita lihat memang market crypto ini bisa dibilang cukup parah sih kemarin ya penurunannya ini sekitar 8,2% yang kita alami bahkan sekarang the global crypto market cap ini berada di sekitar level 1,64 triliun ini udah cukup mengalami penurunan gitu ya dan kita lihat memang kalau kita perhatikan untuk bitcoin sekarang turun dari level supportnya kemarin sempat sentuh 40 ribu terus stabil di sekitar level 39 ribu, 38 ribu dan hari ini kita lihat dia berada di area sekisaran 35.700 dan turun sekitar 8% dan pasti teman-teman tahu kalau misalnya bitcoin turun sekitar 8% apa yang terjadi terhadap altcoin-altcoin banyak yang mengalami koreksi lebih dari mungkin sekitar belasan persen ya kita lihat pun ethereum turun 8% sekarang berada di level 2600 ya lalu kita perhatikan apakah masih ada naik sebenarnya masih ada nih anchor protocol ada kenaikan sedikit sekitar 1,3% ini karena adanya perubahan dalam tokenomicsnya dia ya dan mungkin kalau teman-teman mau tahu terhadap tokenomics sempat kita bahas juga di video tokenomics rahasia market crypto ya ini cukup penting juga videonya buat fundamental lalu kita lihat banyakan stablecoin ya kalau kita lihat selama penurunan terakhir nah kita bisa lihat nih banyak sekali altcoin-altcoin yang mengalami penurunan bahkan belasan persen kita lihat yang topnya ada GMT mengalami penurunan sekitar 28% selama 1 hari ya Zilliqa 18% Axie, Phantom, Apecoin, Kava, Wave, Aave belasan persen rata-rata ya jadi cukup merah sekali apakah ini adalah kesempatan untuk beli? nah nanti di video ini kita akan bahas juga gitu ya crypto fear and greed index kita berada di level extreme fear dimana market kembali lagi ketakutan ya apa yang terjadi? karena kalau teman-teman perhatikan memang sebenarnya kalau sempat kita bahas di video kemarin ya market crypto pembohongan ya dimana sebenarnya kalau kita lihat dari FOMC meeting ya hasil FOMC meeting ini cukup bagus kalau kita perhatikan di level 4 jam ya ya kita lihat dari sini secara teknikal ya kalau kita lihat di level 4 jam pada saat FOMC terjadi ya di sekitar mungkin di area ini ya di area sekitar ini memang ini membuat good press action ya dimana market cukup respon positif terhadap pengumuman FOMC lalu apa yang terjadi? sedikit sideways selama beberapa jam tapi ternyata langsung ada dump ya ada penurunan ini kalau kita perhatikan memang kalau kita lihat di bitcoinnya sendiri terjadi likuidasi yang cukup besar ya bukan hanya untuk di bitcoin tapi untuk di aset crypto lainnya kita lihat bitcoin liquidation atau likuidasi lead to 400 juta in future losses gitu ya jadi ini buat teman-teman yang main future juga dan kalau teman-teman yang baru mulai kalau mau misalnya main future saya sayangkan mungkin harus belajar dulu gitu ya after drop to 35.7k jadi ini penurunan sampai ke 35,7 ribu dolar gitu ya jadi ini highest amount of liquidation so far this month paling tinggi ya untuk di bulan Mei gitu ya dan memang kalau kita perhatikan bisa dibilang termasuk tinggi bahkan kalau kita lihat untuk total likuidasi sekarang ini kita bisa lihat 24 hour yang kena liquid likuidasi ya ini sekitar 500 juta dolar gitu ya 500 juta dolar dan paling banyak ini di OKEX exchange dengan single liquidationnya itu sekitar 4 juta dolar gitu dan ini kita lihat juga dari trading view ya tweet this is not an altcoin jadi ini grafik kalau kalian perhatikan biasanya kan ini grafik altcoin dimana dia naik tinggi banget gitu ya lalu di dump penurunan nah yang menariknya apa ini dari trading view sendiri dimana dia bahas ini bukan altcoin jadi ini bukan crypto bukan meme coin yang dipump terus turun tapi ini apa ini adalah S&P 500 atau index saham Amerika ini memang cukup besar walaupun ini bisa kita lihat memang bukan di time frame 1 hari ya jadi ini time frame minute seharusnya ya dan kita lihat juga ini ada tweet dari si CZ Binance ya nah ini perbandingan antara crypto dan fiat gitu ya karena mungkin teman-teman tahu banyak orang yang membahas bahwa crypto ini banyak money laundering dan lain-lain ya ini ada statistik dari si CZ Binance sendiri dari chain analysis dia bilang transaction involving illicit address illicit ini adalah alamat-alamat crypto yang dilarang lah atau yang tidak sesuai dengan ketentuan lah gitu ya represent just 0,15% jadi 0,15% jadi sangat-sangat sedikit sekali jadi bisa dibilang ini adalah address-address yang melakukan transaksi gelap ya memang gak bisa kita larang semuanya jadi pasti ada orang yang menemukan loophole dan lain-lain gitu ya tapi ini kalau kita bahas lagi data dari United Nation atau PBB gitu ya dari PBB estimated money laundered globally in one year is 2-5% atau 2-5% of global GDP gitu ya jadi ini fiat lah bisa dibilang sekitar 800 miliar sampai 2 triliun dolar in US dollar gitu ini dia attach sourcesnya juga ya jadi ini hanya perbandingannya saja karena memang kalau di crypto ini kan kita tahu semuanya transparan semua orang bisa cek juga bahkan kita bisa tahu si CZ misalnya dia ada holding seberapa di coin A, B, C, dan lain-lain ya kalau kita tahu memang alamat address-nya jadi itu lalu kita lihat juga satu statistik lagi bukan statistik tapi data ini dari si Alex dia bahas dimana atau bentar lagi ya 40% of the top 10 cryptocurrency will be yaitu adalah stablecoin nah memang kita bisa perhatikan disini ya ini top 11 sebenarnya top 11 ya dan ini kita bisa perhatikan dimana top 10 crypto sekarang 3 di antaranya ini sudah masuk ke dalam stablecoin kita lihat USDT sekarang di peringkat nomor 3 kita mungkin bisa lihat dari sini nah kita lihat dari sini ya USDT di peringkat nomor 3 dimana sebelumnya biasanya USDT mungkin di sekitar level 4 atau 5 bahkan kita lihat USDT sendiri sudah di ranking top 5 artinya ya lebih banyak orang yang lebih memilih untuk memegang stablecoin daripada membeli stablecoin mereka ini ke dalam aset crypto lah mungkin seperti altcoins dan lain-lainnya lalu kita lihat juga ada TeraUSD atau USD yang juga di peringkat 10 lalu yang terakhir kita lihat ada BUSD juga di peringkat 11 jadi dia bahas disini bahwa ya bentar lagi kalau kita lihat ke dalam market seperti ini mengalami penurunan mungkin akan lebih banyak orang yang akan membeli stablecoin dibandingkan dengan crypto-crypto lain atau altcoin gitu kenapa? karena ya takutnya kalau kita beli crypto lain adanya penurunan harganya makin tambah turun gitu ya kita masuk sekarang ke dalam analisa bitcoinnya sendiri ya bitcoin dan kembali lagi disclaimer on dan teman-teman do your own research juga kita akan update dari previous analisa kita kemarin dimana kita analisa kemarin memang sempat kita bahas support kuatnya sebenarnya ya kalau kita lihat dia naik ke atas ini itu berada di sekitar level 38.000an 38.800 sampai 39.000 ya tapi kita lihat karena adanya mungkin penurunan dari S&P 500 juga gitu ya jadi ini ada selling pressure dan biasanya bitcoin ini ada korelasi juga karena ini ada penurunan bitcoinnya juga mengalami penurunan lalu banyak orang yang long juga jadi bisa dibilang kena long squeeze lah gitu dan sekarang kita berada di level sekitar 36.000-35.000 nah next supportnya bagaimana kalau kita lihat dari time frame 1D seperti yang kita bahas ya sebelumnya kita bahas bahwa disini garis yang putus-putus ini menjadi level support kita ya sempat memang cukup ada penguatan dimana dia sempat rebound 2 kali ya di garis support ini memutuskan seperti pola double bottom tapi yang terjadi adalah kita malah breakdown ke bawah jadi kalau ditanya situasi kita sekarang bagaimana sebenarnya kalau disini ya bisa dibilang sedikit susah juga gitu ya jadi mungkin akan ada penurunan lanjutan untuk bitcoin sendiri walaupun satu argumen lagi kalau kita lihat sekarang ya kalau kita lihat sekarang memang ini adanya support dari awal tahun ya dari Januari 2022 tapi memang kalau kita tarik garis mungkin dari previous low kita di bulan Mei 2021 disini kita bisa tarik garis juga nih sebenarnya ya mungkin kita lihat di time frame weekly saja jadi lebih jelas ya gimana kalau teman-teman perhatikan dari sini ini saya ambil garis ini ya dari titik ini kita tarik garis ke sini ya mungkin ke dalam garis yang warna ini gitu ya jadi ini kita ganti ke warna putih kali ya nah jadi kalau teman-teman perhatikan disini ya disini menjadi level support kita disini lalu disini ada level support jadi bisa dibilang memang kalau sekarang ya bisa dibilang kita masih ada bounce di dalam support di sekitar level 35 ribuan gitu yang kita harapkan memang untuk sekarang ini ya mungkin dengan adanya disupport at least bitcoin bisa ada penguatan dulu lah atau ada relief rally ya apakah bisa terjadi hopefully bisa terjadi tapi kalau kita lihat dari time frame satu hari ya ini sebenarnya belum kena supportnya sih ya jadi mungkin kita lihat mungkin masih ada bisa ada penurunan untuk bitcoin ke area sekitar 35.200 atau mungkin sekitar level 35.000 lah gitu ya kalau turun lagi ke bawah ya tandanya mungkin lebih besar kemungkinan kita mungkin untuk tes the lower atau bawah sini ya di sekitar level 29.000 atau 28.000 dan memang kalau kita lihat sekarang pun ya kalau ditanya apakah masih mungkin bitcoin turun ke level ini dengan adanya kita mengalami support turun dari garis putus-putus ini ya secara objektif lebih besar probabilitasnya ya untuk kita mengalami penurunan yang harus teman-teman perhatikan juga nextnya ya kita lihat dari sini indexnya kita perhatikan dari sini juga nah ini kalau kita lihat dari weekly atau kita lihat dari daily index juga ya bisa kita perhatikan memang ini bitcoin seperti di dalam parallel channel ya di sini ya di dalam parallel channel dimana dia sempat bounce di sini di topnya gitu ya di top 3 kali lalu kita lihat juga di sini dia bounce sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya lalu ini terakhir lalu kita bisa perhatikan dia breakdown channel ini ya breakdown channel ini lalu kemarin bisa dibilang dia lagi mau coba untuk kembali naik lagi kembali naik lagi mungkin tes masuk ke dalam level 40.000 tapi hal yang terjadi malah dia ke-reject ya di sini jadi artinya ya ini adalah sesuatu sign of weakness juga jadi ya kalau kita lihat apakah bitcoin bisa naik kembali ke level 48.000 atau 50.000 dalam waktu mingguan atau harian mungkin agak kecil probabilitasnya sebenarnya ya kalau kita lihat dari momentum sekarang ya dan kita harus perhatikan juga memang situasi financial market sekarang ini ya cukup genting gitu ya cukup genting dan orang-orang lebih memilih untuk risk of risk of itu apa? risk of itu adalah ini kita bisa baca ya risk of is used to describe the risk sentiment sentiment resiko dimana trader atau investor itu yang di financial market lebih mau apa? reduce their exposure to risk atau mengurangi exposure ke resiko-resiko gitu jadi mungkin ya dari saham makanya kita lihat saham juga mengalami penurunan dari kripto juga mengalami penurunan karena kenapa? karena itu adalah investasi beresiko orang yang dilihat dengan keadaan ekonomi sekarang lebih pilih investasi yang cukup aman lah makanya kalau kita perhatikan juga di sini apa yang terjadi di dalam dolar index yang terjadinya kita bisa perhatikan juga kan dolar index ini mengalami kenaikan walaupun untuk sekarang di time frame daily kita bisa perhatikan ini lagi di posisi penentuan sih kita lihat dari sini ya ini adalah resistannya ya di sini dia lagi berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 1 minggu gitu ya dia menunggu penentuan apakah dia breakout atau enggak karena memang 103 ini menjadi level resistannya juga nah bayangkan kalau misalnya kita lihat di time frame weekly ya jadi lebih jelas bayangkan kalau misalnya ini sempat kita bahas sebenarnya ya bayangkan kalau misalnya di XY nya ini breakout seperti yang sempat terjadi skenario yang sempat kita bahas juga kalau misalnya dia breakout lebih tinggi lagi apa yang akan terjadi terhadap mungkin saham ataupun kripto gitu ya mungkin akan mengalami penurunan makanya ya kalau kita lihat secara objektif apakah bitcoin bisa turun sampai ke level 28 ribu atau 29 ribu itu ada kemungkinan dengan situasi seperti ini jadi kira-kira itu ya dan kita lihat juga USDT dominance untuk support kita juga di dalam market kripto nah kita lihat juga nih USDT dominance nya sebelumnya ini kita lihat sempat ke reject sekali di 2020 sempat ke reject sekali di 2021 sempat ke reject di 2022 dimana dia enggak bisa menembus atau dominasi USDT ya enggak bisa menembus level 4,8%an gitu ya tapi yang kita bisa lihat sekarang ini sudah menyentuh angka 5% di weekly jadi artinya ya lebih banyak orang yang sekarang lebih memilih untuk pegang stablecoin aja daripada masukin stablecoin nya ke dalam bitcoin mungkin menunggu sentimennya lebih cukup bullish lagi lah atau mungkin kita lihat dari secara ekonomi lebih stabil baru orang mulai masukin capital nya mereka atau fund nya mereka jadi kira-kira itu yang kita bisa lihat secara outlook dari market kripto semoga teman-teman menemukan informasi baru juga dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk share videonya like ataupun subscribe and see you in the next video bye-bye